Intro Ya Umir Sasmentara itu mantan ketua pimpinan cabang DPC Partai Demokrasi Indonesia PDIP Kabupaten Aceh Tengah Firdaus SKM menjadi ketua koordinator tim pemenangan calon presiden Anies Baswedan untuk Provinsi Aceh mantan ketua DPC PDIP Kabupaten Aceh Tengah yang juga mantan Wakil Bupati Aceh Tengah Firdaus menjadi ketua koordinator tim pemenangan calon presiden Anies Rasid Baswedan Hal ini berdasarkan surat keputusan koordinator nasional posko pilihan rakyat tentang pengangkatan pengurus posko pilihan rakyat Provinsi Nangkro Aceh Darussalam posko pilihan rakyat ini bertujuan untuk setiap relawan agar menyukseskan perjuangan memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang Menurut Firdaus jumlah pihak sejauh ini menyambut baik terhadap pemenangan Anies Baswedan di Aceh dan sejumlah mantan ketua dan pengurus PDIP dari berbagai koopaten kota di Aceh siap bergabung dalam PPR Dirinya menambahkan, karena kawasan tengah Aceh merupakan kawasan strategis untuk melakukan deklarasi posko pilihan rakyat di Aceh pada Agustus nanti dengan rencana akan dihadiri ribuan orang dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh Firdaus juga menyampaikan bahwa Anies Baswedan diakini akan menang di Aceh daripada dua calon presiden lainnya Prabowo Subianto dan Ganjar karena rekam jejak Anies Baswedan sejauh ini sangat baik mulai dari Rektor, Menteri Pendidikan, bahkan Gubernur DKI Jakarta Dan saya yakin di Aceh ini sebagian besar masyarakatnya dia mengsepatisan dari Anies Baswedan saya rasa lebih-lebih Aceh tengah ini karena kita sudah menjajak di beberapa tempat dia menyatakan bahwa di antara tiga kandidat kajalong presiden ini yaitu Pak Anies, kemudian Pak Ganjar, Pak Anowo, Pak Prabowo kalau di Aceh ini mungkin secara umum mungkin pilihan rakyat kita ini itulah Pak Anies Baswedan ini maka pun kami sangat bergembira bahwa kami sangat bergembira dan terima kasih kami ditunjuk sebagai koordinator wilayah provinsi Aceh Dari Kabupaten Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan terima kasih terima kasih